Halo guys, selamat berjumpa kembali di akur channel, kali ini mimin akan membagikan kembali alur cerita Dong Hua, yang berjudul, Perfect World Episode ke-125, namun tak bosan-bosannya mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis ceritanya saja ya guys. Baiklah, tidak usah berbahasa basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang telah mendapatkan petunjuk, tentang keberadaan kakeknya, dari bantuan kupu-kupu perak yang ditundukan oleh kaisar kupu-kupu. Kemudian akhirnya dia bertemu kakeknya, yang sedang dikepung oleh, orang-orang dari Gunung Imortal, dan kemudian si Hao pun segera melakukan tindakan, dengan menyerang kedua praktisi sakti tersebut. Mata kakek 15 meneteskan air mata, dia merasa sulit untuk menekan emosinya. Awalnya, dia merasakan kesedihan dan kesepian yang tak tertandingi, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa, dia benar-benar akan bertemu cucunya, yang dikabarkan meninggal satu tahun yang lalu. Selama dua tahun terakhir ini, dia selalu membawa sejenis kesengsaraan, tetapi hari ini, dia bersatu kembali dengan cucunya, haha, dia tidak bisa berhenti tertawa. Air mata meluncur ke sisi wajahnya. Dia merasa sangat bebas. Siapa yang peduli jika kamu tidak memiliki tulang makhluk tertinggi lagi. Kamu masih bisa bepergian tanpa hambatan, di 3.000 provinsi dan membalikkan alam yang lebih tinggi. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Satu orang kehilangan tulang mahkotanya dua kali, bertahan setelah kedua kali. Ini sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Ini benar-benar mengerikan, makhluk muda tertinggi yang pasti akan mengguncang dunia yang lebih tinggi. Apakah dia memiliki tulang abadi atau tidak, mungkin tidak lagi penting. Seseorang seperti ini, mampu bertahan setelah kehilangan tulangnya yang tertinggi, dan masih hidup di dunia ini, sudah membuktikan segalanya. Ia tidak akan menjadi orang biasa, dan pasti akan bersinar dengan kemuliaan. Sementara itu, orang ini justru musuh mereka. Siapa di antara mereka yang merasa tidak nyaman? Tidak mungkin. Seketika itu juga, seseorang berteriak dengan keras. Mereka menolak untuk percaya ini. Banyak orang tahu tentang rumor Si Hao. Dia jelas mati dalam pertempuran melawan tujuh dewa, jadi bagaimana dia bisa hidup kembali. Hanya kakek 15 yang percaya bahwa ini adalah cucunya sendiri. Semakin dia memandang Si Hao, semakin yakin dia. Dia tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya sepanjang waktu. Jelas bahwa sesepuh ini menjadi senang sampai ekstrim. Matamu seperti bagaimana mereka ketika kamu masih muda, masih begitu besar dan cerah. Alis kamu sama dengan kakek kamu, dan wajah kamu juga mirip. Lagi pula kamu adalah cucuku, ucap kakek Si Hao dengan senang. Selama bertahun-tahun, dia selalu berdoa untuk bertemu cucunya. Dari saat dia keluar dari tanah terlarang di hutan kegelapan, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa pil sakti, dan kembali ke negara batu. Namun, dia kecewa lagi dan lagi, dan merasa menyesal setiap saat. Pada akhirnya, dia bahkan mendengar kematian cucunya. Seberapa besar kejutan itu tebal. Kakek, ada begitu banyak kerutan di wajahmu sekarang, dan rambutmu memutih. Aku telah membuat kamu menderita. Ucap Si Hao yang tampak sedih. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menggunakan obat-obatan spiritual, untuk menyuling tungku pil berharga untuk kakeknya, mengembalikannya ke penampilan megah sebelumnya. Dia kemudian menyentuh lengan kakek 15. Kakek, aku punya obat-obatan suci yang dapat membantu kamu pulih. Lengan kamu yang patah akan tumbuh lagi. Semuanya akan baik kembali. Ucap Si Hao. Hahaha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat menghapus air matanya dan berkata, Setelah bertemu denganmu lagi, semua luka dan penyakit kakek tidak ada masalah. Aku akan menjadi sekuat anak muda lagi. Siapa aku? Aku adalah dewa iblis besar. Ucapnya dengan penuh semangat. Mendengar itu, Si Hao mengangguk dengan semangat juga. Dia berjanji dalam hati, akan membantu kakeknya pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, pikirannya terguncang, dan wajahnya berubah kaget, karena ketika dia menyentuh punggung kakeknya, dia mendeteksi luka yang mengerikan. Itu sangat besar. Dia tiba-tiba-tiba di belakang kakeknya, dan setelah dengan hati-hati memeriksa daerah itu, dia melepaskan teriakan keras, merasa sangat cemas. Luka ini diciptakan oleh senjata tajam, membentang dari belakang kepalanya sampai ke punggungnya, hampir memisahkan kakek 15. Tubuhnya saat ini disatukan oleh kultifasinya yang kuat, dan itulah sebabnya ia tidak hancur berantakan. Namun, jenis luka ini benar-benar ada, serius sampai pada titik, di mana luka itu tidak bisa bertambah parah. Kakek, Si Hao berteriak keras. Ini adalah cedera yang bahkan memotong kepalanya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak bisa bertahan hidup. Niat membunuh lama meletus dalam pikiran Si Hao. Begitu mereka bertemu, dia melihat pemandangan ini. Itu adalah berita yang menyedihkan, membuat Si Hao merasa takut dan mengeringkan wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan kantong langit dan bumi, mengeluarkan obat suci setinggi setengah kaki, yang memiliki daun bulan sabit, dan berkilau dengan cahaya ungu, setelah kakek 15 meminumnya. Jangan khawatir, kakek sudah dikelilingi oleh mereka berkali-kali, tapi aku selalu berhasil selamat. Ini bahkan lebih bukan masalah. Ucap kakek 15 terlihat sangat tenang. Tapi, jantung Si Hao bergetar. Luka ini bukan lelucon. Itu terlalu serius. Jika kamu tidak datang, apakah kamu pikir kakekmu akan dibunuh oleh mereka? Bagaimana bisa sekelompok orang idiot ini membunuhku? Ucap kakek 15 sama kerasnya dengan sebelumnya. Dia memandang orang-orang di depannya dengan jijik. Kedelapan praktisi itu sangat marah, sehingga alis mereka berdiri tegak. Setelah dikejar seperti ini dan lama terluka parah, dia sebenarnya masih membawa sikap seperti ini, berani berbicara tentang mereka seperti ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan. Si Hao terdiam. Dari sudut pandang tertentu, kakek dan cucu benar-benar sama. Bahkan pada titik krusial seperti itu, kakeknya masih mengejek dan menunjukkan penghinaan terhadap kelompok praktisi ini. Sesuatu seperti kamu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, karena kalian berdua di sini, maka aku akan menyingkirkan kalian berdua sekaligus. Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu berbahaya. Dia diam-diam menyesuaikan diri sedikit, tetapi dengan setengah tubuhnya meledak terpisah, bahkan dengan kemampuan sakti yang kuat, dia hanya bisa memulihkan sedikit energi fondasinya. Adapun wanita tua itu, nyala api hijau muda menyebar di sekitar tubuhnya. Bagian lengan kanannya yang patah berhenti berdarah, dan tulang dadanya bahkan sudah terhubung kembali. Wajahnya tertutup bayangan gelap, dan niat membunuh pun seketika melonjak. Aku mengakui bakatmu yang menakjubkan, dan kelangsungan hidupmu benar-benar keajaiban. Namun, kamu seharusnya tidak muncul di depan wajah kita. Ucapnya seraya mencibir. Aku sudah membunuh enam atau tujuh sampah seperti kalian berdua, di alam bawah. Dua lagi bukan masalah besar. Suara si hao tenang. Terhadap kakeknya, dia akan mengungkapkan perasaan yang tulus, tetapi terhadap orang-orang ini, dia hanya akan memperlakukan mereka dengan dingin. Hanya lelucon seorang anak muda. Kamu akan membayar kecerobohan kamu. Meskipun kamu memiliki bakat, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, tidak memberimu jalan hidup. Ucap wanita tua itu dengan dingin. Formasi pembunuhan iblis, menekan dan membunuh. Wanita tua itu berteriak. Dia mengaktifkan formasi di tanah. Itu telah menjebak kakek 15 di sini sejak lama, dan sekarang, simbol-simbol cahaya mengalir ke langit. Mainan busuk ini bahkan bisa disebut formasi pembunuhan iblis. Di rambut si hao, batu pemukul sakti melompat, penuh penghinaan. Dan dia berubah menjadi seberkas kilat. Suara-suara terdengar terus-menerus. Dengan keras mengunyah, melahap semua jenis bahan berharga, yang digunakan untuk mengatur formasi ini. Untuk itu, jenis formasi ini benar-benar tidak bernilai banyak. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia sangat marah sehingga dia mulai bergetar tak terkendali. Kemudian, niat membunuh pun semakin muncul. Kamu cukup bodoh, mengungkapkan dirimu yang sebenarnya di depan kami. Bahkan jika kamu melarikan diri dengan kebetulan kali ini, di masa depan, masih tidak ada tempat di alam yang lebih tinggi bagi kamu. Sekte-sekte besar itu tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua berjubah ungu itu berbicara dengan mengejek, dan dengan niat dingin. Tiba-tiba, wajahnya menjadi kaku, karena dia mendengar suara abnormal. Dia merasa seolah-olah udara dingin mengalir ke seluruh rambut dan pori-pori tubuhnya. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan membocorkan rahasianya? Ucap si hawa berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya membawa semacam kedinginan. Bahkan wanita tua yang akan menyerang, menjadi merasa ngeri, berdiri kaku di sana. Dan dia dengan cepat melihat kekejauhan. Semua orang menjadi waspada. Mereka menatap langit, dan kemudian kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Langit malam ditutupi dengan serangga lapis baja emas yang tak berujung. Ada terlalu banyak tanpa akhir yang terlihat. Cahaya keemasan mengalir seperti hujan lebat, membanjiri tempat ini. Serangga lapis baja emas, makhluk yang dikenal melahap batu dan logam. Itu bisa menelan semua jenis bahan keras dan menghancurkannya, apalagi daging manusia. Ini adalah jenis serangga kuno tidak teratur, yang suka bergerak dalam kelompok. Begitu mereka menjadi dewa, itu akan menjadi hal yang mengerikan. Mereka akan menelan langit, dan dengan mudah mampu membawa kehancuran sekte besar. Untungnya, tidak ada dewa di antara serangga lapis baja emas di langit. Namun, ada banyak sekali, membuat mereka terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan begitu banyak di sini, itu sudah cukup untuk bahkan menyembeli dewa. Ketika si Awo bertahan dalam diam dan menunggu kesempatan, dia sudah meminta kaisar kupu-kupu, untuk memanggil gerombolan serangga di sini. Pada saat genting, mereka bisa mengelilingi tempat ini. Dia sengaja menyeret keluar, menunggu pasukan yang menakutkan ini untuk membantunya. Pada saat ini, reaksi semua orang berbeda. Reaksi si tua berjubah ungu itu cukup menentukan, langsung bergegas menuju si Awo untuk mengalahkan musuh, dengan menangkap pemimpin mereka. Dia ingin menghilangkan target utama terlebih dahulu. Sementara itu, wanita tua itu dengan cepat mundur untuk melarikan diri ke kejauhan. Enam praktisi tertinggi lainnya, bahkan lebih panik dan melarikan diri. Saat si Awo membawa kakek 15 untuk mundur, tanah pecah. Sejumlah besar serangga aneh yang tak terhitung banyaknya, yaitu cacing tanah bumi, ditumpahkan seperti laut. Mereka semua memuntahkan sutra berkilau untuk membentuk jaring yang besar, dan disertai dengan pencahayaan yang menyala juga, menghalangi si tua berjubah ungu. Tua berjubah ungu berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin bertarung sampai mati. Dia masih ingin terus hidup. Wanita tua itu berteriak dengan sedih dari kejauhan. Tubuhnya compang kemping, diseret mundur dengan paksa. Dia berlumuran darah, tubuhnya compang kemping. Ya Tuhan, itu adalah kupu-kupu perak. Para pakar tertinggi semua berlari juga. Di kejauhan, ada beberapa puluh ribu kupu-kupu menggerakkan sayap mereka, dan berkilau dengan cahaya perak. Mereka berkilau dengan kecemerlangan seperti bintang di langit. Satu serangan saja hampir membunuh wanita tua itu. Makhluk tanah terlarang semuanya sangat kuat. Mereka semua menangkap kilat. Sementara itu, populasi ras jenis ini bahkan lebih mengerikan. Meskipun tidak ada dewa yang dilahirkan di antara makhluk-makhluk ini, namun mereka masih bisa menyapu musuh yang datang. Simbol mereka bisa saling bertindihan, saling bercampur. Ini adalah kekuatan sakti yang luar biasa besar. Kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Situasi berubah begitu cepat, membuatnya benar-benar terkejut. Bersatu kembali dengan cucunya membawa banyak kegembiraan, dan sekarang, bahkan ada kejutan ini. Ada pun praktisi berjubah ungu, wanita tua, dan enam praktisi tertinggi, wajah mereka semua pucat. Mereka sadar, bahwa mereka telah jatuh ke dalam kesulitan hari ini. Semuanya tampak sangat, sangat buruk. Di langit, kaisar kupu-kupu melayang, mendarat di rambut sihao. Itu adalah kaisar serangga sejati. Tetua berjubah ungu berteriak, mengaktifkan artefak berharga untuk keluar dari kepungan serangga. Namun, serangga lapis baja emas yang tak berujung, mengepakkan sayap mereka di langit, melepaskan suara seperti pelat logam yang saling bergesekan, dan itu sangat menusuk telinga. Kemudian, cahaya keemasan tak berujung dan kilat pun turun. Serangga lapis baja emas yang menyembunyikan langit, dan menutupi bumi, membentuk lautan simbol yang besar. Mereka semua menyapu, menindas tetua berjubah ungu yang terluka serius, segera meledakkan tubuhnya hingga hanya tinggal satu kepala. Seketika itu juga, wanita tua itu berteriak sedih. Di sisi lain, kupu-kupu perak mengguncang sayap mereka. Simbol yang mempesona dan indah tersebar ke bawah, menyebabkan bagian bawah tubuhnya pecah berkeping-keping. Tentara ras serangga sangat luas dan tidak bertali. Ini adalah bencana besar. Bahkan jika sekte yang hebat menemui ini, mereka masih akan merasa takut, dan tidak bisa tenang. Jadi bagaimana mungkin orang-orang ini menolak? Bahkan dengan dua praktisi yang kuat yang menyalakan api sakti mereka, itu sama sekali tidak cukup. Mereka segera menghancurkan tubuh mereka. Wajah orang-orang ini seputih salju. Situasi mereka saat ini tidak baik sama sekali. Pertempuran sejati aku di alam yang lebih tinggi, pasti tidak akan dimulai pada tubuh kamu. Ucap Si Hao dengan tenang berkata, meninggalkan orang-orang ini terkejut dan marah. Ini jelas penghinaan, memandang rendah mereka. Sosok Si Hao menghilang, bergerak seperti angin yang kuat. Dengan bambu sakti di tangan, dia menyerang keluar. Cahaya kilat merentang keluar, mendarat di tubuh wanita tua itu, dan meretas bagian tubuhnya yang tersisa, meledakannya sampai hitam hangus. Matanya suram dan dingin. Dia memaki dengan keras sambil menggerakkan api sakti untuk membalas. Aku punya beberapa pertanyaan untuk diajukan, kata Si Hao dengan tenang. Dia memegang bambu yang berharga di tangan sambil menatapnya. Bajingan kecil, terus bermimpi. Wanita tua itu tidak mematuhi dan menjawab dengan kejam. Apakah begitu? Maka kamu bisa melanjutkan perjalanan kamu. Si Hao cukup langsung, tidak berbicara terlalu banyak. Bambu sakti tulang putih berkilau terbang keluar. Wanita tua itu mengeluarkan raungan marah, dan semua rambutnya berdiri tegak, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Tubuhnya hancur berantakan oleh artefak magis dewa sejati, dan nyala api saktinya telah padam. Sementara itu, Si Hao berbalik, dan kemudian seperti hantu, dia bergegas menuju enam praktisi tertinggi. Telapak tangannya seperti pisau saat diiris ke arah mereka. Berhenti, aku akan bicara, ucap wanita tua itu berteriak. Kami berasal dari klan Qin, orang-orang yang beroperasi dalam kegelapan. Kami menangani beberapa masalah rumit, dan yang tidak dapat diungkapkan. Kami melindungi dan mematuhi perintah Qin Kunlun, kami ditugaskan untuk membunuh kakekmu, dan mencegah bertemu dengan Qin Hao, juga mencegahnya dari memengaruhi penggunaan, dua tulang makhluk tertinggi. Sebelum Si Hao bahkan meminta mereka sesuatu yang lebih, orang-orang ini mulai saling memperebutkan untuk berbicara. Itu karena Si Hao terlalu menentukan, segera membunuh wanita tua tingkat sakti, meninggalkan mereka ketakutan. Si Hao menggelengkan kepalanya, informasi ini tidak berguna, dia bisa menebak hal-hal ini, bahkan jika mereka tidak mengatakannya. Dia segera melepaskan niat membunuh, membuat para praktisi tertinggi ini gemetar ketakutan. Mereka buru-buru menambahkan informasi, selain kami, ada kelompok lain yang mencari kakekmu. Mereka dipimpin oleh seorang malaikat terang. Si Hao agak bingung, apa itu malaikat cahaya? Dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Mereka datang dari negara surgawi, seorang praktisi tertinggi menjelaskan dari samping. Murid-murid negara surgawi bergerak dalam kegelapan, bertindak di bawah perintah untuk membunuh target mereka. Sementara itu, karena pembunuh yang menyalakan api sakti mereka, memiliki cahaya yang bersinar terang di sekitar tubuh mereka, mereka disebut malaikat cahaya. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya menyala-nyala. Klankin benar-benar tahu cara merencanakan melawan orang lain. Demi membunuh kakeknya, mereka bahkan melepaskan pembunuh dari negara surgawi. Dia tidak melupakan pengorbanan darah, negara surgawi di alam bawah. Dia membenci dan sangat membenci warisan ini. Sementara itu, di zaman kuno, kakek hantu juga mati karena dewi dari sekte ini. Mengungkap rahasia seperti ini, itu sama dengan kalian semua mengkhianati klankin. Kekuatan kedaulatan surgawi tidak terbatas, dan itu pasti akan membunuh kalian semua. Kamu semua tidak memiliki sedikit integritas, mengungkapkan rahasia klankin. Tak satu pun dari kamu akan dapat terus hidup. Kalian semua akan ditangani oleh hukum klan. Dua orang memaki keluar dengan mata merah, mengancam dan memperingatkan orang-orang lain. Suara mereka sangat keras. Si Hao melambaikan tangannya, garis energi pedang menembus, dan dua kepala yang diwarnai darah terbang. Maya tanpa kepala jatuh ke tanah. Dia tidak merasakan belas kasihan terhadap musuh. Orang-orang yang tersisa menjadi ketakutan. Mereka semua diam karena takut. Si Hao terus menginterogasi mereka. Terlepas dari ini, ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang aman, serta keberadaan orang tuanya saat ini. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu banyak, karena mereka hanya kekuatan tersembunyi gunung imortal. Mereka tidak berkultivasi di tanah suci klankin, dan sebaliknya berada di tempat rahasia lain. Apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan kepada aku? Ucap Si Hao bertanya pada sesepuh berjubah ungu. Saat ini, hanya ada satu kepala yang tersisa, tetapi dia masih belum mati. Yang kalah selalu yang salah. Kali ini, aku telah jatuh, tetapi kamu harus melupakan tentang mencari tahu rahasia dari tubuh aku. Itu hanya angan-angan. Ucap tetua berjubah ungu, dia juga cukup keras, tidak kompromi sama sekali. Tiba-tiba, kepala tetua ini meledak dengan cahaya, menghasilkan simbol yang tak ada habisnya. Seolah-olah nyala api surgawi menyala, Si Hao membawa kakeknya pergi dengan cepat sambil menghindar. Suara yang luar biasa meletus. Kepala itu hancur sendiri. Sinar cahaya melonjak tinggi ke langit, menciptakan badai energi, meratakan radius seribu mil. Semua batu gunung diledakkan menjadi hancur. Kakek, ada apa? Si Hao menggendong orang tua itu ketika mereka meninggalkan tempat ini. Ketika dia ingin memperbaiki obat yang berharga untuknya, dia memperhatikan bahwa vitalitas orang tua itu dengan cepat menurun, hampir tidak dapat bertahan lagi. Ini terlalu mendadak. Mereka masih tertawa keras sekarang, jadi mengapa dia segera kehilangan vitalitasnya. Ini membuat Si Hao takut, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berteriak dengan keras, kakek, kamu harus bertahan. Dia dengan cepat mengeluarkan tangkai obat suci, bulan merah ungu. Tingginya satu kaki, seluruh tanaman berkilau dengan cahaya ungu. Kabut spiritual melingkar di sekitarnya. Setiap daun bersinar, tampak seperti bulan ungu. Kakek, aku akan membantumu memperbaikinya. Jangan menyerah. Si Hao sangat cemas sehingga air mata mengalir. Mereka baru saja bersatu kembali, jadi bagaimana mungkin tragedi jenis ini terjadi sekarang? Api kehidupan lelaki tua itu menjadi lemah, dan auranya menurun. Ini jelas tanda lampu kehabisan minyak, dan akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak diragukan lagi seperti serangan guntur dari langit yang cerah. Hal yang paling ingin ia lakukan setelah memasuki alam yang lebih tinggi adalah menemukan kakeknya. Mereka baru saja bersatu kembali, keduanya penuh sukacita dan emosi, tetapi apakah semuanya akan berakhir dengan kesedihan? Bocah, kau jangan menangis, kakek baik-baik saja. Kakek 15 sangat lemah, dan kulitnya berwarna abu-abu kusam. Dia meraih tangan si Ao dan mencoba mengungkapkan senyum, siapa aku? Aku adalah dewa iblis besar, jadi bagaimana aku bisa mati? Kakek, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Si Ao menjadi sangat cemas. Dia segera memperbaiki obat suci untuk kakeknya, membantunya menyerap esensi obat. Itu karena sekarang, kakek 15 menjadi lebih lemah. Luka di punggungnya terbelah, memanjang dari kepalanya sampai ke punggungnya. Itu sangat menakutkan, dan energi pembunuh merembes keluar. Cedera ini terpotong oleh pisau tajam. Itu berasal dari malaikat cahaya negara surgawi. Sebelumnya, kakek 15 telah terluka, tetapi luka itu tidak menyala. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembunuh negeri surgawi memang tangguh. Aku takut bahwa tubuh ini mungkin tidak dapat bertahan, ucap kakek 15, sambil menghela nafas dan berkata, Kakek, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Seluruh tubuh si Ao bersinar. Dia duduk, mengelilingi kakek 15 dan obat suci dalam simbol. Dia akan mentransfer efek obat ke dalam tubuh sesepuh. Hanya saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri, karena kakek 15 telah diretas oleh seseorang, hampir berubah menjadi dua bagian. Saat ini, energi esensinya sudah hampir habis. Namun, kakek 15 sepertinya tidak akan mati sama sekali. Seolah-olah dia adalah dewa iblis yang hebat, dia tertawa keras dan berkata, Nak, jangan khawatir. Dengarkan aku, kakek baik-baik saja, dan paling banyak, tubuh spiritual lain akan mati. Meskipun itu akan merusak sumber dasar aku, namun itu masih dapat dipulihkan. Mendengar itu, si Hao mengerjapkan matanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa, kakeknya benar-benar seperti dirinya sendiri, siapa kakek? Aku adalah dewa iblis besar. Mungkinkah aku harus menunggu cucu aku menyelamatkan aku? Aku sudah mengatakan bahwa, para idiot itu tidak bisa berurusan dengan aku. Dewa iblis besar tertawa keras. Ini adalah salah satu tubuh spiritual kakek 15, dan bukan tubuh aslinya. Si Hao tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang-orang klan Qin juga meragukan apakah ini adalah tubuh aslinya. Pembunuh negeri surgawi tidak biasa, metode mereka aneh. Tubuh spiritual kakek 15 ini, menerima cedera mematikan dari pedang darah, salah satu malaikat cahaya negara surgawi. Negara surgawi, aku akan mengunjungi mereka cepat atau lambat. Si Hao mengepalkan tangannya, kemudian, dia mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, kakek, di mana tubuh sejatimu. Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, kan? Mungkin akan meninggalkan pulau ini, kata kakek 15. Dia menatap ke suatu arah dan dengan ringan berkata, namun aku sedikit menyesal. Betapa hebatnya jika tubuh sejatiku masih di sini. Kakek, aku akan menyusul dan melihatnya segera. Kata Si Hao, pertemuan kakek dan cucu adalah satu, dengan terlalu banyak emosi dan sukacita. Air mata mengalir kemana-mana. Keduanya memiliki hal-hal yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Keduanya berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun, terisak tanpa henti melalui proses ini. Kakek, apakah kamu menerobos baru-baru ini? Bahkan seorang praktisi yang menyalakan api sakti bisa menangkapmu. Orang-orang klankin mengirim aku ke tambang kuno, dengan kekuatan kutukan terbesar, yang ingin melelahkan aku sampai mati. Hah, hidupku ini benar-benar hebat, menggali kristal yang aneh. Kakek 15 menggali kristal yang mempesona, yang bersinar dengan cahaya warna-warni merah tua dari tambang kuno. Ada darah asli terlarang tersegel di dalamnya, serta aroma obat yang kaya. Dia menelannya dan kemudian meletus dengan kekuatan, dan membiarkannya melarikan diri. Itu mungkin darah yang ditinggalkan oleh penguasa iblis. Karakteristik obatnya terlalu besar, aku hanya memperbaiki sebagian kecil, dan sudah hampir tidak bisa menahannya. Kakek 15 menghela nafas dengan takjub. Dia juga memahami jenis simbol dari dalamnya. Kakek 15 sudah hampir menyalakan api saktinya. Dia baru saja melewatkan langkah terakhir. Hanya saja, baru-baru ini, dia selalu dikejar, jadi dia tidak memiliki kemewahan untuk memahami dan menerobos. Kakek, teriak si hao, waktu kakek 15 sudah hampir habis. Dia menjadi semakin redup, dan akan pecah. Si hao penuh dengan keengganan. Meskipun dia tahu bahwa, ini hanyalah tubuh spiritual, namun dia masih merasa sangat sedih. Sayang sekali, tubuh ini tidak bisa melanjutkan lebih lama, kalau tidak, kita kakek dan cucu, akan bisa melanjutkan bersama, kakek 15 juga cukup menyesal. Dia menggosok kepala si hao, dan kemudian, tubuhnya tersebar, berubah menjadi hujan cahaya yang indah, sampai dengan menghilang. Si hao kecewa dan frustrasi. Tinjunya mengepal segera setelah itu. Kakeknya ada di depan, dia harus bergegas dan mengejar ketinggalan. Kabut besar menyegel langit di dalam pulau terlarang, membuatnya sangat gelap, dan pada saat yang sama penuh dengan bahaya. Ada semua jenis makhluk aneh, dan tidak ada binatang tingkat dewa. Si hao mengejar ke arah tubuh spiritual kakek 15 memberitahunya. Dia berubah menjadi kilat dan bergerak cepat. Selain itu, ia meminta kaisar kupu-kupu untuk memanggil berbagai ras serangga lagi, untuk membantunya mencari. Dua hari kemudian, dia tiba di wilayah luar pulau terlarang. Kemudian dia menerima sepotong informasi. Ada gerombolan serangga yang dikenal sebagai serangga kristal hitam, yang secara khusus melahap semua jenis batuan spiritual, di bawah tanah. Beberapa serangga kristal hitam telah bertemu kakek 15 sebelumnya. Mereka melihatnya meninggalkan pulau terlarang. Dia pergi, si hao mengerutkan kening. Tubuh asli kakeknya tidak tahu bahwa, dia ada di belakangnya. Sekarang setelah tubuh spiritual menghilang, tidak ada cara untuk mengirim pesan kembali. Ini agak merepotkan. Begitu seseorang meninggalkan pulau terlarang, si hao tidak bisa sembarangan memanggil gerombolan serangga, atau kalau tidak pasti akan menarik perhatian beberapa sekte besar. Jika itu terjadi, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Jenis kemampuan ini akan membuat banyak warisan merasa takut menahan diri, kaisar kupu-kupu muda ini akan segera menjadi sasaran kecemburuan. Apakah ada petunjuk lain? Si hao ingin mencari tahu lebih banyak lagi, sehingga dia bisa memprediksi tujuan kakeknya. Ada begitu banyak serangga kristal hitam, melubangi seluruh gunung besar. Ini sarang mereka, ada beberapa ratus ribu serangga ini. Selain itu, masih ada beberapa serangga kristal hitam di luar. Ketika mereka semua kembali, sekelompok kecil serangga ini, membawa kembali informasi yang sangat berharga. Namun, informasi itu tampaknya tidak terlalu bagus. Ada sekelompok serangga kristal hitam, yang mendengar beberapa orang berbicara. Aku harus meminta kamu untuk menjelaskan kepada aku secara rincin. Ucap si hao dengan ekspresi yang serius. Seorang pemimpin dari ras kristal hitam serangga terbang mendekat, dia bersinar dengan cahaya gelap. Itu tampak seperti diukir dari batu giyok hitam, tubuhnya keras, dan mampu dengan mudah merobek logam. Ini memancarkan fluktuasi spiritual, berkomunikasi melalui indera sakti, mentransmisikan adegan si hao satu demi satu, seolah-olah dia benar-benar ada di sana. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia tampak biasa, tetapi ketika mata-matanya membuka dan menutup, akan ada cahaya yang bersinar, menunjukkan bahwa dia adalah, seorang praktisi yang menyalakan api saktinya. Malaikat cahaya, si hao terkejut. Dia segera menyimpulkan bahwa ini haruslah, pembunuh negara surgawi. Di sisinya ada dua individu muda, satu pria dan satu wanita. Mereka terlihat berusia sekitar 20 tahun. Bakat alami mereka tidak biasa. Namun mereka sangat kuat. Malaikat cahaya saat ini, memberikan kepada mereka pengalaman pembunuhannya, menjelaskan berbagai faktor, bagaimana mengejar yang lain, dan menunjuk ke beberapa jejak di tanah. Dia bahkan menyertakan medan dan makhluk di sekitarnya. Dia meninggalkan pulau itu. Ini adalah kabar baik, tetapi juga agak merepotkan. Tahukah kamu apa langkah selanjutnya dalam pengejaran ini? Ucap Malaikat terang itu bertanya. Berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, orang ini merasa sedih. Dia sangat peduli tentang cucu yang sudah mati di alam bawah. Jika kita menemukan pemuda, anak yatim, atau orang lain, kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita. Karena dia sentimental, ini pasti akan membawa beberapa kenangan masa lalu. Beberapa lingkungan khusus di sekitarnya, akan dengan mudah mengekspos tubuh aslinya. Para jenius muda pria dan wanita, mengekspresikan sudut pandang mereka masing-masing. Malaikat cahaya tampak agak puas. Dia kemudian menambahkan ke diskusi mereka. Dua jenius negara surgawi dengan rendah hati meminta bimbingan. Dia tidak merasa sedih, tetapi malah ingin bertemu cucunya. Kami akan menempa lingkungan untuk menariknya, dan kemudian membuatnya berjalan untuk memasuki perangkap dengan sendirinya. Si Hao melihat adegan-adegan ini melalui ingatan serangga kristal hitam. Dia segera mengerutkan keningnya, merasakan gelombang kekhawatiran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan hati-hati terus mengamati. Jenius bersaing untuk supremasi, ratusan sungai bertemu ke laut. Pertemuan istimewa yang hebat akan segera dimulai. Pertempuran hebat seleksi jenius akan seperti api yang tak terbendung. Ketiga makhluk agung muda dari tiga provinsi, akan berdiri di atas panggung, dan melakukan pertarungan hebat yang tak tertandingi. Di provinsi lima elemen, Dewa Surgawi Abadi akan memperhatikan acara ini, karena Qin Hao memiliki dua tulang abadi. Dia ingin Qin Hao bangkit dalam perebutan kekuasaan 3.000 provinsi ini, dan mendapatkan kesempatan besar alami terakhir. Karena itulah Gunung Immortal mengundang para jenius dari setiap sekte, untuk datang dan belajar satu sama lain, menggunakan ini untuk mempertajam Qin Hao. Tidak ada kekurangan bakat luar biasa di antara mereka, dan ini akan menjadi pertunjukan kecil dari acara pamungkas ini. Qin kemudian berpindah ke tempat lainnya, hari ini, si Hao akhirnya membebaskan diri dari tempat berbahaya itu, sekali lagi mandi di bawah sinar matahari dari dunia luar. Dia bernafas dengan bebas, membiarkan langit dan esensi spiritual bumi memberi makan dagingnya. Sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi rileks. Hanya, setelah beristirahat sebentar, si Hao segera bangkit, dengan cepat menuju ke arah tempat kakeknya pergi. Kakek pasti baik-baik saja, malaikat cahaya negara surgawi, aku akan membiarkan kamu mengalami perasaan dibunuh. Gumam si Hao berkata pelan, benar saja, begitu dia keluar, dia mendengar dari sebuah kota bahwa, Gunung Immortal mengundang semua bakat luar biasa provinsi, ke dalam tanah rahasia provinsi 5 elemens untuk pertukaran bakat. Ini benar-benar berita bagus. Ini harus menjadi pertemuan terhormat berskala lebih kecil, alam rahasia langit asli akan terbuka. Tempat di mana makhluk tertinggi purba menjalani nirwana, akan muncul di dunia lagi. Si Hao memasuki sebuah restoran, dan sebelum dia duduk untuk waktu yang lama, dia mendengar semua jenis diskusi. Inilah tepatnya yang dia butuhkan. Kali ini berbeda dari masa lalu. Tidak hanya para murid dari berbagai sekte akan menuju ke sana, beberapa pemuda yang paling legendaris. Gunung Abadi mengumpulkan begitu banyak orang demi mempertajam Qin Hao. Sepertinya mereka benar-benar mendukungnya. Aku hanya ingin tahu, apakah dia benar-benar dapat menghasilkan hasil yang paling gemilang. Qin Hao tidak asing bagi kebanyakan orang. Dia meninggalkan namanya di Monumen Sakti Pulau Terlarang, menjadi peringkat satu dalam bakat, menghadap ke sepuluh provinsi dan membangkitkan keributan besar. Gunung Imortal benar-benar telah menginvestasikan cukup banyak ke dalam ini, demi mengadakan pertukaran pertemuan petunjuk ini, mereka membayar harga yang luar biasa untuk meyakinkan sekte lain di provinsi ini. Ini semua demi menemukan lawan yang layak untuk Qin Hao. Si Hao mengerutkan kening, semuanya benar-benar seperti bagaimana dia mendengarnya di pulau terlarang. Dia merasa sangat khawatir, takut bahwa kakeknya akan bergegas ke sana, dan berjalan ke perangkap kematian itu. Aku mendengar bahwa, ini adalah pertama kalinya Qin Hao akan menampilkan dua tulangnya ke dunia. Aku ingin tahu persis, jenis kekuatan tak tertandingi yang akan ia hasilkan. Gumam Si Hao pelan, Aku hanya tahu bahwa dia memiliki tulang makhluk tertinggi yang memiliki kekuatan reinkarnasi. Mereka yang tersapu oleh simbol-simbolnya tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Hah, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Lagi pula, ada beberapa orang yang telah mengunjungi alam bawah dan memahami rahasianya. Rumor mengatakan bahwa, pemilik sejati tulang itu adalah makhluk tertinggi muda yang bergerak tanpa hambatan, melalui langit dan bumi, bakat alaminya tak tertandingi. Sayangnya, dia meninggal sebelum waktunya. Jika tidak, teknik berharga reinkarnasi sejati, akan lebih mulia dan cemerlang. Orang-orang di restoran sudah mulai berdebat tentang masalah ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa, tulang makhluk tertinggi Qin Hao bukan miliknya, dan itu adalah tulang orang lain. Qin Hao mengerutkan kening, diam-diam mendengarkan diskusi mereka. Pada akhirnya, malaikat cahaya negara surgawi melakukan beberapa hal seperti yang diharapkan, menimbulkan keributan untuk merilis beberapa informasi, yang mungkin menarik kakek 15. Alam rahasia langit asli terletak di wilayah timur, tidak terlalu jauh dari kota langit kuno. Qin Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah itu. Sepanjang jalan, dia mendengar beberapa informasi lagi. Orang tuanya juga akan muncul, melanjutkan bersama dengan Qin Hao untuk menyaksikannya, mencapai kehebatan dengan dua tulangnya. Terlepas dari ini, mungkin ada proposal pernikahan selama pertempuran besar ini, yang akan memilih wanita surgawi untuk Qin Hao. Apakah ini sesuatu yang negara surgawi sebarkan? Si Hao mengerutkan kening, mungkin kakeknya benar-benar akan muncul untuk bertemu dengan si Zilin. Bahkan jika mereka tidak bertemu, dia masih akan menonton diam-diam dari kerumunan. Kakeknya sendiri merasakan emosi yang sangat hebat. Dengan si Zilin, istrinya, dan cucu lainnya di sana, pasti ada kekhawatiran di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan adegan ini, si Hao merasa sedih. Kakeknya tidak mau berinteraksi dengan clan Qin, tapi tidak mungkin dia bisa menyerah pada si Zilin dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, dia merasakan gelombang kejutan. Ini sangat berbahaya. Dia harus menghentikan kakeknya sebelumnya. Tidak, aku harus merilis beberapa berita untuk membiarkan kakekku berhati-hati. Hari itu, ia menggunakan 72 transformasi, untuk berubah menjadi berbagai jenis pembudidaya dari berbagai usia. Dan kemudian, dia memasuki beberapa kota besar terkenal, untuk menyebarkan desas-desus. Clan Qin sedang mengalami perjuangan internal. Mereka memenjarakan pemuda yang paling berkuasa, dengan kakek dua tulang abadi, mengirimnya ke pulau terlarang untuk menggali biji. Benar-benar tanpa ampun, ketika berita ini dirilis, itu menciptakan sensasi. Kemudian, berita datang dari kota kuno lain. Berita besar, sebuah pemberontakan hebat telah pecah di penjara hitam pulau terlarang. Banyak orang pecah. Si Zhong Tian melarikan diri dari pulau terlarang, memicu kemarahan Clan Qin. Mereka meminta negara surgawi mengirimkan pembunuh, untuk mengejar dia. Informasi rahasia, kali ini, Si Ziling, Qin Hao, dan yang lainnya akan muncul di alam rahasia langit asli. Jika Si Zhong Tian menuju ke sana, pembunuh negara surgawi kemungkinan besar, akan menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkannya. Ketika informasi ini dirilis, banyak orang tercengang, merasa seolah-olah semuanya kacau balau. Semua orang pada awalnya tidak percaya ini, tetapi mereka merasa sedikit tertarik. Ketika semua itu diaitkan dengan warisan abadi gunung abadi, itulah mengapa rumor acak jenis ini tampak cukup menarik. Pada akhirnya, yang mengejutkan adalah segera setelah itu, orang-orang memverifikasinya. Kekacauan pecah di pulau terlarang, dan sebagian tahanan pecah. Mereka bahkan memverifikasi bahwa, kakek Kin Hao Si Zong Tian sebelumnya telah dipenjara. Ini memicu keributan. Untuk gunung imortal, ini adalah skandal. Jelas bahwa demi peristiwa ini, mereka segera melakukan penyelidikan rahasia. Mereka terbakar dengan amarah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini jelas bukan rumor positif. Si Hao tidak peduli tentang hal-hal ini. Dia hanya ingin kakeknya berjaga-jaga dengan harapan mencegahnya, agar tidak jatuh ke tangan pembunuh negara surgawi. Sementara itu, alam rahasia langit asli akan segera terbuka. Orang-orang berbakat yang ambisius, jangan lewatkan kesempatan ini. Ada peta medan rahasia yang telah diturunkan dari keturunan kuno, untuk dijual di sini. Begitu dia memasuki origin Sky City, Si Hao mendengar teriakan jenis ini, menjajakan apa yang disebut diagram medan misterius. Penjelasan rahasia ranah iblis binatang buas. Ini adalah rahasia besar yang dicatat dalam buku tulang kuno. Jika kamu ingin bertahan di dalam, kamu harus memahami sedikit tentang binatang buas yang menakutkan di dalamnya. Si Hao tertegun, langit asli orang-orang kota kuno terlalu tangguh. Mereka menjual semua jenis peta, buku tulang, dan barang-barang lainnya, benar-benar tahu bagaimana melakukan bisnis. Aku memiliki buklet wasiat kuno di sini, tentang asal-usul kehidupan makhluk tertinggi langit. Jika kamu ingin menemukan keberuntungan alami di dalam, ini adalah buku tulang yang sangat diperlukan. Kamu harus membaca ini dengan cermat. Kota itu sibuk dengan aktivitas. Banyak orang datang selama beberapa hari terakhir ini. Itu penuh dengan orang-orang dengan orang-orang dari semua perdagangan. Semua jenis klan dari berbagai provinsi dapat dilihat di sini. Ada Tauti, Pixiu, Truho, dan lainnya di jalan, namun mereka sama sekali tidak terlihat keluar dari tempatnya. Banyak ras kuat yang lama muncul. Bahkan ada binatang bersayap emas yang besar, yang melebarkan sayap mereka dan green luan yang terbang tinggi di langit. Sungguh kupu-kupu yang cantik. Seorang gadis muda berkata dengan lembut, memandangi seekor kupu-kupu cantik yang tidak terlalu jauh. Matanya bersinar dengan cahaya. Namun, wajah teman-temannya langsung menjadi sangat pucat. Mereka menariknya pergi dan berkata, jangan berbicara secara acak. Itu adalah kupu-kupu setan retak, serangga sakti peringkat surgawi. Setelah matang, ia bisa menghancurkan langit. Ini adalah pertemuan terhormat. Warisan abadi dari setiap provinsi mendapat undangan, dan para jenius surgawi datang dari setiap klan, membuat yang lain merasa sangat kagum. Si Hao mempertahankan profil rendah. Setelah memasuki kota, ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, untuk mencari kakeknya secara diam-diam. Sementara itu, semua orang memperhatikan seseorang di sisi peri. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kecemerlangannya. Rambutnya yang panjang bertebaran, dan cahaya dari matanya keluar seperti kilat. Tubuhnya tertutup simbol, tampak tidak jelas. Kiprahnya sangat kuat, seolah-olah dia adalah dewa di alam yang lebih rendah. Ini kemungkinan besar anak muda istana abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, banyak orang tersentak. Bahkan dia datang, siapa yang bisa menjadi lawannya? Benar-benar pasangan yang sempurna, ucap seseorang berkata dengan iri. Peri Yue Chan dan pewaris istana abadi bergerak berdampingan, membuat banyak yang hadir melepaskan desahan ringan. Seketika itu juga, garis petir yang gemilang menembus langit. Itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan oleh tangan seseorang, seorang muda tertinggi tiba. Anak petir, dia juga datang. Masalahnya akan menjadi gila sekarang. Pasti akan ada pertempuran sengit antara para raksasa kekuatan. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Anak petir itu sangat menakutkan dan sangat ingin melawan orang lain. Dia mungkin menantang pewaris gunung abadi. Keesokan harinya, keributan pecah di kota lagi. Seorang wanita muda berpakaian hijau turun. Seluruh tubuhnya menguar aroma lotus, dan penampilannya agak kabur. Banyak orang yang berteriak ketakutan. Wanita muda yang paling agung klan lotus, King Xian telah datang. Kemudian, Teng Yi dari klan api emas, Zen Gu klan roh, dan beberapa talenta luar biasa terkenal lainnya juga muncul. Mereka bergegas ke kota kunonya. Sekitar tengah hari, penyihir sekte pemutus langit muncul. Dia mengenakan pakaian hitam, elegan dan mempesona. Seluruh dirinya indah sampai membuat orang lain merasa mati lemas. Selain itu, ketika matanya yang besar melayang, ada jenis emosi yang unik di belakang mereka. Semua orang terguncang. Banyak jenius surgawi muda datang sekaligus. Pasti akan ada bentrokan kekuasaan yang hebat. Pada hari yang sama, orang-orang gunung imortal juga datang. Ini membuat mata si Hao menyipir. Dia melihat si Zilin, istrinya, dan Qin Hao. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber akur channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan. juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.